Ini aku kembali dapat sebuah pasien guys Ini sebuah resever parapola Ini dari orangnya Untuk parapola mini Ini resever Venus Yaris Ini rekomendasi dari NINMedia Tapi kalau di setelit lain yang bisa Tapi ini rekomendasinya dari NINMedia Ini kalau ada barcode-nya seperti ini Ya rekom guys Ini belakangnya Ini ke belantai Ini ada AV dan lain-lain Ini masih MP4 guys Ini ada kan MP4 ini Seperti ini Yuk kita coba saja guys Ini apanya Kalau dari orangnya ya Nggak bisa nyala Hanya ada Lampu titik merah Sedikit saja Kalau dalam istilah parapola Ini adalah mata merah guys Ini namanya yang kekal on Nah ini kita coba ya Kita masukkan listriknya Sudah dimasukkan Nah ini Nah ini Benar kan Ini namanya mata merah Istilahnya guys Ini Tapi harusnya ini Angka-angka itu keluar Tapi Nggak ada Ini yang hanya Mata merah Ini saja Ini Sudah di on Nah Ini Oke kita Buka saja ya Kesini ini Masalahnya apa Yaitu Oke kita cabut listriknya Supaya nanti Tidak Metrum Seperti ini Ini Tadi Bautnya Sudah saya lepas Tapi belum saya buka Guys Ini Bautnya Sudah saya lepas Kemudian Di belakang Ini juga Sudah saya lepas Tapi belum saya buka Kita cek saja Bapak permasalahan Sudah Buka Kita Cek dulu Kalau Mata merah Ini Bisa terjadi Karena Ini Mesinnya Yang Seperti ini Yang rusak Yang mesin Disini Ini bisa rusak Tapi Saya Amati Aku Ada Di Lepulator Ini Aku ada Kodensator Yang Lempung Ini Katanya Gemung Kalau istilahnya Oke Ayo Kita Cek Cek Dulu Saja Jadi Ini Saudar Belum saya Masukkan Saudar Saudar Masukkan Biar Ayo kita ganti saja kita lepas saja dulu ini lubangnya terlalu besar ya artinya open kecil ini ada open kecil dari gagal on ini bisa maksudnya si mata merah ini bisa itu karena IC nya sini kosong atau karena dari anten ini ada yang kabelnya konseret karena enggak kuat jadi problemnya enggak bisa-bisa terjadi tapi ini tuh disini yang ada ada apa yang tembong lah istilahnya ini saya coba ganti aja ini PSU atau rebuan PSU atau regulatornya masih cukup bagus kita lepas aja juga supaya enggak terlalu sulit ini kalau beli juga bisa kalau misalnya ini diganti juga bisa ini diganti beli pasaran itu juga bisa yang penting ini volnya ini disesuaikan kalau ini 3,3 ini gerak ini berapa ini enggak kelihatan nih ini bisa pokok jadi sesuaikan dengan nilainya itu bisa kok andai ganti-ganti langsung betul bisa Hai hari ini saya siapkan kondensatornya juga nah ini nilai nya silahok ya kalnya belum saya lepas jadi belum kelihatan biasanya volnya masih kecil ayah ini ada polnya 10 ohm 10 ohm kalau ini saya hanya punya sesuatu kan 1010 volt maksudnya 10 ohm Coba kita ganti untuk sementara saja ya ini sekedar kita ganti 470 dengan polnya 150 bisa dikala diganti tapi ya enggak papalah yang enggak masalah Hai coba kita cantik saja maksudnya sudah panggung ini belum tahu ya kita coba-coba dulu apakah benar karena elko yang kembung ini atau tidak ini belum tahu tapi kok ada kelihatan konduk satru yang kembung ya coba-coba saja kalau pasirnya belum paham masing-masing cocek beskutnya sudah sudah bisa melalui tanpa cedah ini saya usahakan tanpa cedah pokoknya resah seperti ini tuh biasanya mudah betul kan ini kondensatornya kembung sampai begini kes sampai melorokas ini saya ganti ini hanya untuk mengecek nanti kalau sebut kalau perkembangannya ya kita lihat nanti di carikan ukuran yang seribu dengan 10 volt juga bisa kalau seperti ini ya juga bisa ke sini terserang nggak papa biasanya kalau masalahnya cukup di sini kalau ada yang lainnya baru kita cari solusi yang lain Hai ini sudah selesai tinggal kita kita potong kelebihan tawadnya Sudut, penting sudut Hmm, panggung di Reket kan Saanai Hmm Nah, hati-hati Jangan sampai PCP-nya melubas guys Ya, seperti ini kasar-kasar juga Tidak apa-apa lah, ini sedar uji coba Ini isi ngaca saya Panjangkan gini, soalnya Nanti, kalau benar Ini yang bisa disini ya Akan saya kasih Saya belikan kondensator yang Sesuai, yang sesuai ukurannya gitu guys Paling tidak ya Ya, call-nya itu 16 lah Jangan terlalu besar 50 Memang ya, baik Cuma, tambah dingin Cuma ya, mending Tak kasih yang besar aja lah Ini Selesai Coba Tau Tua saja guys Ini yang gak bisa lepas saya masukkan lagi Oke sudah selesai kita masukkan listriknya kita tunggu apakah keluar ah enggak ada tetap ya nah ini keluar berarti ya permasalahannya cukup di kondensator itu tadi kalau sudah keluar ada tombol kosong-kosong ini ya sudah cukup bersama Hai nah ini seperti ini kalau di colegin ke TV sudah ini sudah kalau menunjukkan 0 angka 017 bisa nanti kalau dikasih antennya parabola ini nanti ada sinar hijau yang keluar satu ya saya rasa ini sudah cukup lah seperti ini berarti kasusnya disini enggak perlu dicoba ya kalau dicoba ya enggak papa tapi saya rasa itu enggak perlu enggak perlu dicoba kalau sudah kini sudah menyala Oke gampangnya ini ternyata dan kerusakannya seperti ini tadi saya kira-kira itu sampai ke sini tapi kan ternyata disini saja juga cukup gini Oke semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat guys ini dan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa ya dukungannya setelah ditonton nanti di like di komen di subscribe juga ya saya terima kasih terima kasih sudah membantu saya tidak menonton video ini saya dapat menonton video ini terima kasih iten charter setelah kita setelah kita esper 찾ar כ �� compart